Intro Pelatih Korea Utara, Shin Yong-nam memberikan tangkapannya soal target di sisi turnamen setelah mengalahkan Kyrgyzstan di ASEAN Games 2023. Korea Utara mengalahkan Kyrgyzstan dengan skor 1-0 di Zhejiang Normal University Estadion Jin-ho, China 21 September 2023. Gol tunggal kemenangan Korea Utara dicitak oleh Kim Kuk Jin pada menit ke-20. Hasil itu membuat Korea Utara memimpin kelas temen Groove F dengan 6 poin. Pada laga pertama, mereka mengalahkan Taiwan dengan skor 2-0. Dua gol Korea Utara dicetak oleh Ri Jo Guk dan Kim Kuk Jin. Sejak kami memenangkan pertandingan, saya puas dengan hasilnya, kata Shin Yong-nam dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Kyrgyzstan di lansir bolasport.com dari Yonhap. Setidaknya kami mencetak gol, tidak peduli bagaimana kami menang ujarnya. Shin Yong-nam pun memberikan jawaban saat ditanya soal target Korea Utara di sisa kompetisi. Kami akan membiarkan hasil kami yang berbicara mulai sekarang dan seterusnya ujarnya. Shin pun akan terus berupaya untuk meraih hasil positif ke depannya. Kami akan terus mencatat hasil yang baik ujarnya. Karena mengumpulkan 6 poin, Korea Utara berpuang bisa lolos ke pembang 16 besar. Sebagai juara grup, Korea Utara bisa menguji status juara grup F jika minimal bermain imbang melawan timnas U24 Indonesia. Laga Korea Utara melawan timnas U24 Indonesia bakal diklar di Sejang Normal University Stadium minggu 24 September. Sementara itu, laga lainnya di grup F di waktu yang sama di Jinua Stadium mempertemukan Taiwan dengan Kyrgyzstan. Taiwan saat ini di posisi ketiga dengan 3 poin. Jika menang atas Kyrgyzstan bakal membuat mereka lolos ke babak berikutnya. Kyrgyzstan di posisi jurukunci tanpa poin. Dua laga sebelumnya Kyrgyzstan kalah dari Korea Utara dan timnas U24 Indonesia. Nah guys, kita doain ya, semoga timnas kebanggaan kita bisa mengalahkan Korea Utara agar menjadi juara grup ya guys dan lolos ke babak selanjutnya. Adios Sub indo by broth3rmax